Nah, kita tunggu, ini sudah mengupdate sistemnya untuk mengembalikan foto atau file-file kita yang hilang dari HP Android kita ya, yang tiba-tiba hilang atau yang tiba-tiba terhapus permanen ya, sahabat. Ini semua akan kembali semua, sahabat, di HP Android kita semuanya. Kita mengembalikan file data yang terhapus di HP Android ya. Jadi, untuk sahabatku yang bingung untuk file-file-nya banyak yang hilang ya, entah itu dari file apa atau video atau foto, hilang semua ya, atau HP tiba-tiba kerstat ya, kerstat pabrik atau ganti HP. Jadi, untuk sahabatku nggak usah bingung akan saya kasih tahu caranya untuk mengembalikan semua file-file yang pernah tersimpan di HP Android sahabat ya. Caranya sangat mudah untuk mengembalikan file-file yang pernah tersimpan di HP Android sahabat ya, jadi ikuti saja untuk langkah-langkahnya untuk supaya file tersebut bisa kembali lagi seperti semula ya, entah itu yang lama atau yang sudah terhapus dari galeri ya. Caranya sangat mudah untuk sahabatku untuk cara mengembalikannya, langsung saja sahabatku bisa masuk di Playstore. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal pilih saja yang namanya foto. Kita coba Google Photo sahabatku. Nah, inilah sahabatku yang bisa mengembalikan semua file-file yang mungkin sudah terhapus permanen atau tidak sengaja atau HP hilang ya, mau dikembalikan lagi di HP yang baru ya. Jadi, ini adalah trik situ ya sahabat yang mungkin jarang orang ketahui ya, bahwasannya ini pun juga bisa mengembalikan semua file yang terhapus di HP Android sahabat. Langsung saja sahabatku nanti bisa di-download dulu ya, nanti bisa di-download. Sebelum di-download bisa di-tonton dulu video saya ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Langsung saja sahabatku, setelah sahabatku mencoba men-download ini ya, klik saja untuk buka. Kita buka. Nanti tampilannya otomatis akan dibawa ke foto sahabat. Tinggal kita klik saja gambar akun kita yang pojok. Nah, nanti kan ada tulisannya seperti ini sahabatku ya. Ada tulisannya itu ya, pencadangan. Kita aktifkan saja sahabatku untuk pencadangannya. Kalau kita hilang, ini kita aktifkan ya. Nah, seperti ini sahabatku ya. Kita klik. Akan ada tulisannya seperti ini. Untuk sahabatku bisa pilih saja penghematan penyimpanan atau kualitas asli ya. Terserah sahabat. Jadi, saya coba akan pilih untuk penghematan penyimpanan ya. Yang atas sendiri saja. Terus, kita klik konfirmasi. Nah, kita tunggu. Ini sudah mengupdate sistemnya untuk mengembalikan foto atau file-file kita yang hilang dari HP Android kita ya. Yang tiba-tiba hilang atau yang tiba-tiba terhapus permanen ya sahabat. Ini semua akan kembali semua sahabat di HP Android kita semuanya. Semoga informasi ini membantu. Untuk sahabatku cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!